Allah SWT memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah SWT yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap qiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah RA kepada Rasulullah SAW. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang. Yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri. Sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah RA berkata, Aku bertanya kepada Rasulullah SAW prihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau SAW bersabda, Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadith Riwayat Bukhari Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati. Yakni hatinya berpaling dari Allah SWT ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita. Al-Fatihah Al-Fatihah